Kalau sampai ini, selesai yang sampai ini kau. Irvansyah dan Tomi, dua tersangka bajing loncat ini, harus menggunakan kursi roda ketika dibawa ke ruang pemeriksaan unit pidana umum Polres Ogan Ilir. Polisi melumpuhkan tersangka dengan tembakan, setelah mereka berusaha melarikan diri dengan melawan saat proses penangkapan. Tersangka diburu polisi, setelah polisi mendapat informasi dari media sosial, aksi tersangka melakukan pencurian barang yang dibawa truk, yang melintas di jalin tim Palembang Ogan Ilir. Jadi rekan-rekan sekalian perlu disampaikan bahwa kedua pelaku ini adalah pelaku bajing loncat. Pelaku bajing loncat yang selama ini melakukan aksinya di jalan lintas timur, Palembang Indralaya, yang sering dilakukan di jam-jam malam ataupun subuh. Mereka sudah melakukan tiga kali, yang pertama tidak berhasil, yang keduanya mendapat buah-buahan, yang ketiga dapat kursi, dan pada saat itu langsung kita tangkap pada saat melakukan aksinya. Dari catatan polisi, tersangka tiga kali melakukan kejahatannya. Barang diambil tersangka beragam, mulai buah-buahan dan mebeler yang kini dijadikan barang bukti. Tersangka pun terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Amri Janur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.